Oke, kita kembali bersama semua Bintang Tamu kita hari ini. Ada kartu-kartu yang boleh dibuka dari Bang Billy dulu yang di ujung sana ya. Silahkan Bang Billy, buka. Apa, nggak kembali? Dibaca, Billy. Buat pertanyaan buat siapa? Dibaca, Billy. Cika. Buat Cika. Cika, apa tanggapan kamu tentang... Waduh, lama banget sih. Apa sih tulisannya? Sini. Oh, Taurik sama Alia ya. Udah bilang ya? Iya, iya, iya. Cut, cut lagi. Bener-bener yang bikin pertanyaan, ya Allah. Pertanyaannya adalah, Cika, apa tanggapan kamu tentang Taurik dan Alia? Tanggapan aku... Takut ya? Takut ya, saya bisa. Apa yang ditakutin? Yaudah, pokoknya... Apa yang ditakutin? Aku kan juga nggak kepoin, nggak tahu kayak gimana mereka. Paling cuma nggak sengaja di home sosmed kan. Suka ada yang ngetek-ngetek kamu gitu nggak sih? Oh, jujur nggak ngecekin ya, beneran nggak tahu. Nggak, nggak tahu ya. Tapi kamu takut komentar ya? Iya. Takut ya, pokoknya. Buat mereka semoga langgang. Buat siapa aja lah pokoknya ya, yang terbaik ya. Iya, yang terbaik buat mereka. Udah gitu aja. Tuh, aku bantuin tuh jawabnya. Terima kasih. Oke, Cika. Buat siapakah pertanyaan Mio? Buat Bang Billy. Pasti. Sebutkan, tiga keuntungan balik sama mantan. Eh, baik apa balik nih? Baik. Baik, apa keuntungannya sih? Masih tetap menjaga hubungan baik sama mantan. Silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi nggak putus kan, bawa rejeki buat kita juga kan. Terus juga, apa namanya, kalau misalkan, ya, apa ya, mau bilang silaturahmi baik-baik, ada mantannya nggak baik-baik. Ya, pengen sih semuanya baik-baik. Baik-baik aja. Ada tiga ya? Apa sih? Ya, satu kan itu memang memperluas rejeki kalau silaturahmi. Yang kedua? Ya, kalau misalkan gue minta bantuan kan, ada yang bantu misalkan gitu. Siapa tau, mantan-mantan bisa bantu. Kemudian kan, kalau misalkan kita, kita kan circle-nya sini-sini juga nih. Kalau ketemu kan, pasti kalau ada something wrong kan, pasti nggak enak kalau ketemu. Maksudnya itu, menjalin silaturahmi aja sih. Memang bilin sama orang yang baik sih emang ya. Tapi pernah nggak ada yang, misalnya nih, misalnya pernah nggak, kamu punya pacar nih, tapi karena kamu masih menjalin hubungan baik dengan mantan, terus itu jadi masalah gitu dalam hubungan kamu yang sedang kamu jalanin. Pernah nggak? Nggak ada masalah. Kalau ada semacam itu, misalnya gue punya pasangan, terus pasangan gue, gimana-gimana sama mantan-mantan gue, gue tinggalin aja, udah simple aja, udah hidup lah. Gitu ya, oke. Tapi ada nggak misalnya mantan kamu udah punya pasangan, terus karena kamu masih berhubungan baik, ya jadi hubungan mereka yang bermasalah gara-gara kamu. Terus dilarang nih, jangan main mobil nih, aku tidak suka. Sejauh ini mantan-mantan gue ngomongnya baik-baik aja kalau misalkan gue berteman sama mantan gue, cowok mantan gue tuh baik-baik aja. Baik-baik aja ya? Karena gue nggak ada niatan untuk gimana-gimana juga. Baik, oke silahkan dibuka. Nanti ini buat aku sendiri. Nggak tau deh buat siapa. Dibaca Intan. Oh, buat Bang Billy. Buat Bang Billy ternyata. Tiga kriteria istri idaman Bang Billy. Ah, istri idaman. Istri ya? Kayaknya Kakak Intan. Yeay. Bisa aja. Kayak aku nggak? Pake hijab. Kayak aku. Mukanya kenapa gitu sih Bang Billy? Kayak mamanya Cika, pake hijab baik. Solehah, gue tuh pengen istri Solehah. Solehah, Pak Hijab. Terus juga yang bisa ngertiin. Dan juga apa namanya, ya yang bisa ngomong gue lah. Oh, jadi bener kata dia. Keibuan itu bener? Kamu suka ya? Keibuan. Oke, baiklah. Nanti kita cari ya. Di antara mantan-mantan ada yang berdekat. Mantannya Bang Billy ada nggak sih yang berdekati? Pake jilbab Cik. Berarti abis itu langsung nikah ya? Insya Allah. Tentang di rumah Bih. Nggak usah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.